Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita Media Vietnam Sorotinadio Arga Winata yang tampil buruk usai Timnas Indonesia gagal juara piala AFF 2022 Kami kutip dan baca dari gol.bolatimes.com Keeper Timnas Indonesia dan Bali United Nadeo Arga Winata mendapat sorotan dari media Vietnam Performanya dianggap memburuk usai piala AFF 2022 Nadeo Arga Winata merupakan keeper andalan Sintayong di Timnas Indonesia saat piala AFF 2022 Ia hanya absen sekali ketika cedera dan posisinya digantikan Sahrul Trisna Akan tetapi Timnas Indonesia belum meraih hasil maksimal Skuad Garuda tumbang di babak semifinal usai dihajar Vietnam dengan skor 0-2 Setelah piala AFF 2022 Nadeo pun kembali bergabung dengan Bali United Awalnya ia tidak bermain ketika Tim Serdadu Tridatu menghadapi Persija Jakarta Pelatih Bali United Stefano Teko Cugura atau yang akrab dipanggil Teko Baru memainkan Nadeo ketika menghadapi PSM Makassar Kini sudah tiga pertandingan dijalani keeper berusia 25 tahun ini Tapi performanya kurang baik Pasalnya dalam tiga pertandingan terakhir Bali United gagal meraih kemenangan Parahnya Nadeo juga sudah kebobolan 8 gol Keeper Indonesia Nadeo usai piala AFF 2022 tidak tampil bagus Nadeo sudah kebobolan gol Dimana setengah dari kebobolan tersebut berasal dari kesalahan pemain itu Tulis laporan The Tau 247 Disadur pada Selasa 7 Februari 2023 Khususnya dalam pertandingan melawan Barito Putra Keeper Timnas Indonesia itu melewatkan tendangan bebas Renan Alves Ia terus mengalami fase yang buruk hingga menyebutkan timnya menuai buah pahit imbuhnya Memang dalam tiga pertandingan terakhir Bali United ditahan imbang PSM Makassar serta Ranusantara Tim Aswanteko juga tumbang atas Barito Putra Maka dari itu dengan performa yang kurang baik ini Media Vietnam menyebutkan bahwa posisi Nadeo sebagai pilihan utama di keeper Timnas Indonesia bisa tergusur Kami kutip dan baca dari republikbobotoh.com Bali United FC mengalami krisis kemenangan di awal putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023 Setelah gagal meraih kemenangan dalam empat laga terakhir Setelah takluk 3-2 dari Persija Jakarta Bali United hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan PSM Makassar Kemudian menghadapi Ranusantara dengan skor 4-4 Kemudian takluk 1-2 dari Barito Putra Dari empat laga di putaran kedua total Bali United telah kebobolan hingga 11 gol Yang menunjukkan perekrutan back anyar asal Brazil Wellington Carvalho Belum cukup banyak berdampak Pelatih Bali United Stefano Cukura pun mengakul ini belakang timnya Saat ini cukup keropos dan menjadi perhatian untuk diperbaiki Tahun ini beberapa pertandingan kita punya banyak kesalahan individu di belakang Saat kita melakukan kesalahan lawan langsung cetak gol Kita harus lebih konsentrasi lagi Harus lebih bagus lagi Ujar Teko Sepak bola ada kesalahan Contohnya Brazil jika ada pemain dari dua tim tidak melakukan kesalahan Maka pertandingan berakhir 0-0 Tahun ini kita beberapa kali hilang konsentrasi Yang buat lawan siap cetak gol Hasil juga tidak baik buat tim kita Jelas Coach Teko Di pertandingan selanjutnya Bali United akan menghadapi Persib Bandung Yang secara hasil berbanding terbalik Dengan Serdadu Tridatu Head-to-head Persib versus Bali United Maung Bandung dibayangi catatan negatif Serdadu Tridatu tak terkalahkan Kami kutip dan baca dari bolaspot.com Bali United lebih superior dari Persib Bandung Jika menilik pertemuan kedua tim sejak 2017 Bali United akan menjamu Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 2022-2023 Di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta, Jumat 10 Februari 2023 Sejak 2017, Bali United sudah bertemu Persib Bandung sebanyak 11 pertandingan Dari 11 pertandingan itu Persib Bandung belum pernah bisa menang atas Bali United Hasil paling apik yang didapatkan Persib Bandung adalah hasil seri Persib mencatatkan 6 pertandingan dengan hasil seri melawan Bali United 5 pertandingan sisanya Persib Bandung kalah dari Bali United Sementara itu pelatih Persib Bandung Louis Mila Menilai pertandingan melawan Bali United dianggap sebagai final Bagi kami semua pertandingan final Kami punya waktu 5 hari untuk melakukan persiapan menghadapi Bali Kata Louis Mila dilansir bolaspot.com dari laman klub Kami menaruh respek pada mereka dan terus bekerja dengan gaya yang kami miliki Juga memikirkan konsep untuk terus berbenah menghadapi laga tersebut Kata mantan pelatih timnas Indonesia itu Pelatih asal Sepanyol itu menilai bahwa Bali United memiliki kualitas yang bagus Ia juga menilai Persib Bandung dan Bali United adalah se-level Saya menaruh hormat kepada Bali United karena mereka tim yang bagus Kata Louis Mila Ada banyak pemain yang berkualitas dan memiliki pelatih dengan level tinggi Dan sudah bekerja di Indonesia dalam waktu yang lama Menurut saya kami akan bertanding dengan tim yang punya level yang setara Ada di level teratas Baik itu dari sisi pelatih dan pemain Ujarnya Siaran Kata Kita Radio Kata Kita Radio Kata Kita